Pemirsa mencegah aksi blokade jalan dan sweeping taksi online oleh taksi konvensional yang berujung bentrok seperti beberapa waktu lalu di Sub Kota Malang untuk sementara melarang taksi online beroperasi. Di Sub juga melarang razia, melakukan razia, sampai ada aturan jelas dari Kemenhub tentang operasi taksi online. Ya Pemirsa, untuk informasi di Bogor, kita akan bergabung dengan Anemaria bagaimana situasi di sana. Karena hari ini diagendakan akan ada aksi mogok oleh supir angkutan konvensional. Silahkan, kita akan bergabung bersama Anemaria di Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Anu. Ya Anu, silahkan dengan laporan Anda. Baik Pemirsa, dapat saya informasikan saat ini saya berada di terminal Laladon, Bogor, Jawa Barat tepatnya. Dan memang pada sesaat tadi ada pemberitahuan bahwa akan ada demo angkutan umum yang ada di Kabupaten Bogor ini. Namun, nyatanya tidak terjadi. Dan saat ini juga situasi dari pangkalan terminal Laladon terpantau kondusif, di mana dari angkutan Traya 02 dan 03 tetap beroperasi seperti biasanya. Dan tadi juga saya telah bertemu dengan Ketua Organda Bogor, yaitu Bapak Wawan Gumeler, yang menyatakan bahwa telah melakukan mediasi, yaitu dari pihaknya kepada Pemprov dari Bogor dan juga Dishub dari Bogor sendiri. Dan untuk saat ini memang dari pihak angkutan umum sendiri saat ini menyatakan kesulitan jika memang akan mengadakan demo, dikarenakan belum terdapatnya izin resmi yang dikantongi oleh mereka. Namun pihaknya sampai saat ini jika memang terdapat waktu yang memungkinkan, mereka akan tetap melanjutkan untuk adanya, melakukan demo lanjutan. Dikarenakan menurut mereka, angkutan umum saat ini sudah tergeser dengan adanya taksi online. Dan memang taksi online di kawasan Bogor ini juga saat ini sudah cukup marak, digunakan oleh para mereka yang ingin bertransportasi seperti itu. Dan tadi Wawan Gumeler juga menyatakan bahwa jam 9 pagi tadi, jam 9 malam kemarin maksud kami, sudah melakukan mediasi terhadap Kanit Serse. Dan juga menurut arahan dari beliau, berusaha mediasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dan juga Organda. Tuntutannya jelas yaitu mereka menginginkan adanya kesetaraan, angkutan umum dan juga taksi online. Dikarenakan taksi online ini sendiri tidak memiliki undang-undang secara hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan sementara kembali kepada Anda.